Sobat Desa, kali ini kita berada di ekowisata Sungai Mudal dan hari ini juga kita dan Zahwa hey Zahwa, kali ini kita akan mengajak Sobat Desa sekalian belajar serta menikmati keindahan alam yang ada di ekowisata Sungai Mudal jangan lupa ikuti video ini sampai selesai ya Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala pintu riski dan karirnya, amin kali ini tim cerita desa Indonesia akan menelusuri sebuah desa yang ada di kabupaten Kulonprogo desa ini dikenal dengan ekowisata Sungai Mudal yang sudah terkenal hingga kemanca negara perjalanan kali ini akan kita awali dari pusat kota Yogyakarta kemudian melewati jalan godian lurus ke arah barat total jarak yang akan kita tempuh adalah sekitar 32 km dengan durasi waktu sekitar 45 menit dari pusat kota Yogyakarta perjalanan menuju desa Jatimulyo sangatlah menyenangkan karena sepanjang perjalanan kita dihadapkan dengan pemandangan persawahan dan perbukitan yang masih sangat asri sobat desa ekowisata Sungai Mudal merupakan salah satu objek wisata air yang terletak di pegunungan menoreh objek wisata ini diresmikan pada tahun 2015 Mudal adalah mata air yang mengalir sepanjang tahun dan digunakan sebagai sumber air bersih oleh warga sekitar nama Mudal sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya keluar taman sungai Tok Mudal secara administratif berada di tusun Banyuganti desa Jatimulyo kejamatan Giri Mulyo kabupaten Kulonprogo sobat desa setelah perjalanan sekitar 45 menit dari pusat kota Yogyakarta akhirnya kita memasuki kawasan ekowisata Sungai Mudal selamat menikmati sobat desa daya tarik utama dari wisata ini adalah adanya pemandian alami dan air terjun yang berundak-undak oleh karena itu pengunjung dapat berenang di beberapa area serta berfoto di spot yang menarik seperti salah satunya adalah jembatan di tengah-tengah sungai yang menyajikan pemandangan aliran sungai dan air terjun yang sangat cantik sobat desa perlu diketahui bahwa harga tiket masuk per orang adalah sepuluh ribu rupiah yaya tersebut sudah bisa digunakan pengunjung untuk berenang sepuasnya selain itu pengunjung juga dibebaskan untuk berenang dimanapun mereka mau setiap pos memiliki penjaga yang bertugas mengawasi area tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sobat desa kali ini kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di desa di Kabupaten Pulauan Trobo nah nama wisatanya adalah sungai mudal Eh bentar-bentar Zawa kita dimana nih Kita lagi ada di sungai mudal Sungai mudal Karena suaranya sangat keras Jadi kita harus deket-deket ya Oke kita lanjutkan ya Kita akan bercerita kepada surba desa semuanya Jadi air terjun sungai mudal ini Terdiri dari beberapa air terjun Tadi dari paling bawah Itu ada yang paling bawah itu dasar Disana kalian bisa main air sekaligus mandi Nah kita melewati tangga-tangga ini ya Melewati tangga-tangga ini Kemudian kita bisa naik ke paling atas Di kompleks air terjun sungai mudal ini teman-teman Nah sebuah desa bisa melihat ya Bahwasannya air disini itu sangat jenis sekali Jadi kalian bisa untuk menggunakan kawasan ini Sebagai salah satu destinasi wisata Untuk berlibur Baik sebuah desa kita akan melihat ke sisi lainnya Dari sungai mudal ini Kalau begitu jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasi-notifikasi ya Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Dan menik lainnya dari kami Hei Zahwa ayo kita naik ke atas sini Ayo 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 Oke Somba Desa kita akan mencoba untuk naik lagi ke atas Dan Somba Desa bisa melihat disini ya Airnya sangat jernih Ada perempuan yang kekurangan disini Nah Hari ini Wisata disini sangat-sangat Padat ya Banyak orang yang datang disini Dan Masya Allah Pemandangan yang sangat luar biasa sekali Ditawarkan oleh Regenasi wisata ini Ini adalah Salah satu sungai yang mengalirkan air Yang sangat beri sekali di sini ya Oke kita akan naik lagi Nah Zahwa ayo naik lagi yuk Tiduan 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 Oke kita akan melanjutkan naik ke atas Kita akan melihat bagaimana kondisi Wisata sungai muda ini Kalau kita lihat Dari Titik yang paling atas Dan Somba Desa kalau kalian datang disini Pastikan Kalian menggunakan Sandal yang Tidak Selip ya Karena ini sangat licin sekali Masya Allah Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa ya Dari sini ya Kecuali tabjub Dan bersyukur Ternyata Indonesia Sangat indah dan sangat sayang Oke kita akan melanjutkan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati kalau itu apa itu loh itu goa ya betul sekali jadi sobat desa ini adalah sumber mata air utama yang mengalirkan air ke komplek wisata sungai mudal ini sobat bisa melihat ya di bagian sana ini benar-benar tebing tebing kabur kemudian disitu ada goa dan goanya mengeluarkan air yang sangat jernih dan kita tidak boleh memasuki kawasan ini ya artinya tidak boleh masuk ke dalam dan luar biasa sekali Masya Allah banyak sekali air yang keluar melimpah dan sangat jernih dan di sini bisa langsung dinikmati oleh para penghujung dan dibawah sana tadi sudah banyak sekali air terden yang bisa kita nikmati dan sobat desa juga bisa melihat bahwa di sini nih ada pipa-pipa yang disalurkan ke dalam mulut goa untuk mengalirkan air ke kawasan perumahan warga di bawah sini jadi luar biasa sekali kita harus selalu menjaga alam agar alam pun bisa memberikan manfaat bagi manusia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sobat Desa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi lonceng channel kesayangan kita ini agar tim Cerita Desa Indonesia tetap semangat dalam memproduksi konten-konten menarik lainnya tentang desa-desa di seluruh Indonesia Saya Habib dan Zahwa dari tim Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah